Pemirsa Jajaran Satuan Lalu Pemirsa Luntas Polres Klaten terus menggalakkan operasi patuh candi 2020 yang akan digelar sampai dengan 5 Agustus 2020 mendatang. Karena di tengah situasi pandemi, sasaran operasi patuh juga mengarah pada ketertiban masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Menariknya dalam pelaksanaan operasi patuh yang digelar Sat Lantas Polres Klaten ini sempat diwarnai adu mulut pengendari pengendara. Inilah adu mulut yang dilakukan oleh petugas dari Sat Lantas dengan seorang pengendara sepeda motor saat pelaksanaan operasi patuh candi 2020. Pemotor tersebut dianggap melanggar rambu lalu lintas yang sudah menyala merah. Namun pengendara mengelak untuk ditilang. Lantaran lampu rambu-rambunya tidak terlihat oleh pengendara. Bahkan sang pengendara yang kedapatan melanggar rambu-rambu ini tidak membawa kelengkapan surat izin mengemudi atau SIM. Alhasil, polisi pun menilang pengendara tersebut. Dalam operasi patuh candikal ini petugas juga memberhentikan pengendara yang kedapatan tidak memakai masker. Kasat Lantas Polres Klaten AKP Bobi Anugrah Rahman mengatakan, dalam pelaksanaan operasi patuh terhadap protokol kesehatan petugas hanya memberikan pengarahan dan tidak melakukan penilangan. Selama operasi patuh ini kita tetap melaksanakan perlindakan khususnya untuk pelanggaran lalu lintas yang bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Misalnya untuk di daerah klaten itu yang paling sering adalah melawan arus. Kalau yang tadi kan ada temuan yang tidak pakai masker juga ditilang itu gimana maksudnya? Kita berikan teguran kalau tidak memakai masker. Juga diberhentikan ya? Ya. Tujuannya apa? Tujuannya ya itu adalah kita mengikuti daripada kebijakan pemerintah yang mana sekarang adalah adaptasi kebijakan baru. Jadi siapapun masyarakat baik itu pengguna jalan maupun pengendara kendaraan bermotor wajib menggunakan masker apabila keluar rumah. Katanya sih rambu-rambu baru itu, baru lambat harus mengikuti rambu. Tahu nggak Pak tadi Pak? Tahu. Kelihatan nggak tadi Pak? Kelihatan nggak tadi Pak? Ya kelihatan cuma saya kan nggak ngagak. Kan saya di sini loh, nggak marah sini. Dan siap hari lewat sini. Itu didilang apanya Pak? Ya. Didilang tadi Pak? Saya juga nggak punya SIM. Emang saya salah. Nggak punya SIM nggak nganggar. Lampu merah ya Pak? Ya. Tapi sebaiknya di sana. Sejak sepekan dikelar operasi patuh, petugas sudah melakukan penilangan sebanyak 120 pengendara yang didominasi pengendara melawan arus lalu lintas. Sementara pengendara yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan selama pelaksanaan operasi patuh sampai dengan hari ini hanya sekitar 5 persen saja. Sigit Nugroho, kontributor Siratmu TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!